Sebanyak lima oknum anggota satuan resersenarkoba Polrestabus Surabaya ditangkap Divisi Propam Mambes Polri dan Bitpropam Polda Jawa Timur. Kelima oknum polisi itu ditangkap bersama tiga warga sipil saat asik pesta sabu di Hotel Midtown Surabaya pada Kamis 29 April 2021 di Nihari. Kapolrestabus Surabaya Kompes Joni Edison Isir mengakui lima anak buahnya ikut terlibat pesta narkoba. Kelima anggota satres narkoba Polrestabus tersebut yakni Ibtu EJ, Ibtu MS, Aibda AP, Brigadir S, dan Brigadir PS. Sementara tiga warga sipil yang juga ditangkap berinisial CC, D, dan IS. Dalam pegerbekan tersebut kata Isir diamankan barang bukti sabu seberat 27,4 gram, satu pil ekstasi, dan delapan butir pil HP5. Kelima anggota satres koba Polrestabus Surabaya itu saat ini sedang diperiksa intensif di bidang Propam Mappel Dajatim. Ia pun menyerahkan semua proses hukum yang menjerat oknum anggotanya di sat narkoba Polrestabus kepada pengamanan internal atau paminal Mabes Polri. Jika terbukti kuat, kelima anggota satres koba Polrestabus Surabaya akan dijerat dengan pasal pelanggaran kode etik profesi dan pasal pidana penyalahgunaan narkoba. Membenarkan, membenarkan adanya penindakan yang dilakukan oleh Bid Propam Mappel Dajatim. Bid Propam Mappel Dajatim. Bid Propam Mappel Dajatim. Bid Propam Mappel Dajatim. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati